Kita ke informasi yang pertama, pemirsa tujuh pelaku pengeroyokan saat aksi balap liar di kota Singkawang yang viral di media sosial, akhirnya diringkus polisi. Para pelaku yang sebelumnya tampak jago saat menganiaya korban, kini terlihat loyo saat dihadirkan pada konferensi pers di Mapolres Singkawang. Inilah para pelaku pengeroyokan di kota Singkawang yang sempat viral di media sosial belum lama ini. Ketujuh pelaku yang kini berstatus tersangka, masing-masing berinisial GT, WR, RW, GG, YE, NP, dan MH. Para pelaku ini diamankan di beberapa lokasi yang berbeda, beberapa di antaranya menyerahkan diri di antar keluarganya. Dari tangan para pelaku, polisi juga mengamankan sebuah sabuk warna hitam dan helm yang digunakan para pelaku untuk menghajar korban. Aksi balap liar berhujung pengeroyokan ini berawal dari korban yang tidak terima saat ditabrak oleh seorang joki balap liar, yang juga merupakan salah satu pelaku pengeroyokan. Cek cok antara korban dan joki balap liar kemudian memicu emosi rekan-rekan pelaku hingga terjadilah pengeroyokan. Seperti mana kita ketahui dengan rekan media sekalian bahwa pada hari minggu, dini hari, terjadi pengukulan secara bersama-sama di mana diawali adanya aksi balap liar, di mana juga kita ketahui bersama bahwa telah viral di sosial media adanya aksi balap liar di salah satu pekong di wilayah penjabatan Sikawang Barat. Jadi pada kesempatan ini, yang dapat kami sedangkan bahwa berdasarkan kejadian tersebut, terhadap pasca aksi balap liar kemudian dilakukan pemukulan secara bersama-sama keluarga, dari saat resmi, polisi Sikawang telah melakukan perangkapan terhadap beberapa tersangka, yang dalam hal ini berhasil diamankan ada tujuh orang, ada tujuh orang dan semuanya ketiga berjuasa. Baik, terima kasih untuk pemukulan awalnya, bahwa si perubahan atas nama S ditabrak oleh pembalap, namun setelah itu dia mendatangi pembalap itu, mengatakan kenapa kamu menabrak saya, nah, itu sesuai dengan laporannya, dan lalu kami melakukan penyelidikan, sesuai dengan arahan ataupun CCTV yang ditunjuk, ataupun bukti-bukti lainnya, kami langsung melakukan penyelidikan atau pengukapan terhadap kasus berkebut. Hingga saat ini pihak polisi yang terus mendalami kasus pengeroyokan ini, untuk menemukan pelaku lainnya yang terlibat. Dari Kota Singkawang, Rizky Kurnia, AINews Melaporkan.